Pada pembahasan sebelumnya, kami telah membahas tentang siapa sejatinya Sabdo Palonoyo Genggong. Untuk kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya, yaitu siapakah sejatinya Ranggasetta. Untuk kalian supaya faham tentang pembahasan kali ini, silahkan simak dulu pembahasan sebelumnya, yang kami akan cantumkan link videonya di bawah. Dimohon untuk menyimak pembahasan kali ini sampai selesai, supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan kali ini. Untuk mengetahui benang merah antara hadis tentang Imam Mahdi, cerita Uga Wangsit Siliwangi, Sabdo Palon, Jongko Joyoboyo, Kalki Afatar. Kami mencoba untuk membuat silsilah ilmu terlebih dahulu, dan kata kunci dari semua ciri dari cerita-cerita tersebut. Ranggasetta yaitu guru dari Syekh Gerojogan Sewu atau Sabdo Palon. Syekh Gerojogan Sewu atau Sabdo Palon adalah guru dari Raja Brawijaya Majapahit dan Prabu Siliwangi Pajajaran. Prabu Siliwangi menghilang di bagian selatan Kerajaan Pajajaran. Kisah Raja Brawijaya meninggalkan cerita tentang Sabdo Palon. Kisah Prabu Siliwangi meninggalkan cerita Uga Wangsit Siliwangi. Dari kisah Sabdo Palon, meninggalkan pesan, Kelak dia, Syekh Gerojogan Sewu atau Sabdo Palon Noyo Genggong, akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Dari cerita Uga Wangsit Siliwangi, meninggalkan pesan, Temui kisantang karena Kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke baratlah yang akan mengingatkan saudara-saudara sedairah, dan yang sependirian. Lelakon Brawijaya mempunyai tokoh kunci yaitu Sabdo Palon Noyo Genggong, atau Syekh Gerojogan Sewu. Sedangkan dari lelakon Prabu Siliwangi mempunyai tokoh kunci kisantang, atau Syekh Sunan Rohmat Suci, atau Prabu Kian Santang. Tokoh kunci pertama yaitu, Syekh Gerojogan Sewu atau Sabdo Palon Noyo Genggong, belajar kepada Rangga Seta, dan diperintahkan mencari goa di belakang air terjun untuk bersemedi, yang kelak air terjun itu bernama Gerojogan Sewu. Tokoh kunci kedua yaitu, Kisantang, atau Syekh Sunan Rohmat Suci, atau Prabu Kian Santang pada abad 14 Masehi, atau Rakean Sancang pada abad ke-7 Masehi, yang belajar kepada Syedina Ali bin Abi Tolib. Dan diperintahkan untuk mencari tempat untuk berjikir dan bertafakur, yang akhirnya Kisantang menemukan sebuah bukit yang di daerah Garut, dan diberi nama, Bukit Godok Suci. Godok berarti, proses pematangan ilmu, sedangkan Suci dinisbatkan kepada nama Kisantang sendiri. Yaitu Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang. Di Majapahit ada Syekh Gerojogan Sewu. Di Pajajaran ada Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang. Kuas kitaan tersebut diajarkan oleh Syekh Gerojogan Sewu. Cerita Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama walaupun dari tempat yang berbeda, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Kedua kisah itu bagaikan gayung bersambut, seperti madu dengan manisnya, seperti kata pepatah, asam di gunung, garam di laut akhirnya bertemu juga, yang berujung kepada dua tokoh Ranggaseta dan Semar Badranaya. Secara genealogis Prabu Siliwangi di Kemaharajaan Pajajaran dan Prabu Berawijaya V di Kemaharajaan Purihita, yaitu Majapahit. Yang sebenarnya juga masih saudara sepupu, satu keturunan dari Prabu Jaya Dharma bin Prabu Dharma Siksa dari Kerajaan Sunda Galo, yaitu Cikal Bakal Pakuan Pajajaran dan Majapahit. Lalu siapakah sejatinya Ranggaseta yang memiliki kuda putih itu, yang seorang guru dari Gerojogan Sewu atau Sabdo Palon? Ranggaseta yang mengajarkan kepada Sheikh Gerojogan Sewu sejatinya adalah Syaidina Ali bin Abi Tholib. Mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Kisantang, padahal konon katanya hilangnya Prabu Siliwangi karena terdesak oleh Kisantang? Kenapa dikejar-kejar oleh Kisantang tapi malah memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Kisantang? Tidak masuk akal bukan? Menurut saya, cerita pemaksaan agama Islam oleh Prabu Kian Santang kepada bapaknya Prabu Siliwangi, yaitu Raden Pamanah Rasa, adalah mitos yang sengaja diciptakan kolonial Belanda, untuk kepentingan David Ed Empire-nya kepada bangsa Nusantara. Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke arah barat, untuk menemui Kisantang seperti petikan Uga berikut ini. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Kisantang, sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Kesaudara sederah, kesaudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Prabu Kian Santang juga dididik oleh Syaidina Ali bin Abi Talib, di Tanah Arab. Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang atau Rakean Sancang satu silsilah ilmu, hanya bedanya Prabu Siliwangi belajar melalui Sheikh Grojogan Sewu, sedangkan Prabu Kian Santang belajar langsung kepada Syaidina Ali. Untuk itu mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Kisantang. Kalau kata pepatah, saguru sailmu ulah ngang-nganggu, apalagi beliau punya hubungan anak dan ayah, mana mungkin berseteru, sudah sailmu, seguru, sekeluarga. Rangga Seta, atau Syaidina Ali, tujuh kali mengelilingi dunia, karena hasrat belajarnya yang tinggi. Sahabat sekaligus saudara dari Rasulullah ini juga merantau ke Nusantara. Di Nusantara selain mengajarkan ilmu kesejatian kepada Grojogan Sewu, dia pun belajar tentang pengobatan herbal. Karena di Nusantara kaya akan tumbuhan obat dan melengkapi hasil belajarnya Rangga Seta, atau Syaidina Ali di Cina yaitu metode totok belajar di Cina. Bukankah Ramalan Agung abad 21 mengatakan, nanti pengobatan akan kembali ke alam dan spiritual, lalu siapakah yang membawanya. Dialah Buddha Angon dan pemuda berjanggut yang diasuh oleh Sheikh Grojogan Sewu, atau Sabdo Palon, dan Prabu Kian Santang, dan di belakangnya didampingi oleh Rangga Seta, atau Syaidina Ali bin Abi Tolib, pemilik kuda putih. Buddha Angon dan pemuda berjanggut adalah ujung dari semua kisah tentang akhir jaman di Nusantara ini, dialah tokoh kembar di akhir jaman laksana Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu apa hubungan Uga Wangsit Siliwangi, kisah Sabdo Palon, dan hadis Trosulullah. Buddha Angon dan pemuda berjanggut menguasai empat unsur, api, angin, air, dan tanah. Karena hakikatnya semua penciptaan itu berasal dari empat unsur. Mengapa dia dapat menguasai empat unsur itu? Karena yalah pancernya menemukan sejati dirinya. Kalau di kalangan spiritual Jawa, sedulur papat, limau pancar. Hakikatnya api adalah cahaya merah, angin adalah cahaya kuning, air adalah cahaya putih, tanah adalah cahaya hitam. Merah hakikatnya Syaidina Abu Bakar, kuning adalah Syaidina Umar, putih adalah Syaidina Usman, dan hitam adalah Syaidina Ali. Hadis tentang akhir zaman menuju kebangkitan Indonesia. Sabda Rasulullah SAW. Akan datang dari sulbi ini, Syaidina Ali bin Abi Tholib, seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur, dan dialah pemegang panji-panji al-Mahdi. Riwayat Atta Berani Dari Abdullah bin Masud Rodiyallahu Anhu dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hashim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Aku pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai? Beliau menjawab, kami ahlul baik telah Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk kami akhirat lebih utama dari dunia. Kaum kerabatku, ahlul baikku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan, tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan? Siapa di antara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi. Riwayat Abu Daud, Al-Hakim At-Tarmidzi, Ibnu Majah Panji-panji hitam dari timur bukan bendera yang disablon yang beredar seperti saat ini, panji hitam itu menjelaskan satu kaum yang belajar kepada Syaidina Ali bin Abi Talib, yang disebarkan oleh Buddha Angon dan pemuda berjanggut. Karena hakikat warna hitam adalah Syaidina Ali, hitam juga hakikat bumi, Buddha Angon dan pemuda berjanggut adalah pancar bumi, Holifah Vilardi. Mengapa Rasulullah mengatakan sulbinya Ali bin Abi Talib? Kenapa tidak yang lain? Dan mengapa Uga Wangsit Siliwangi mengatakan temui Kisantang kepada para pengikutnya yang pergi ke barat? Mengapa Prabu Siliwangi tidak mengatakan kepada yang pergi ke barat untuk menemui anak-anaknya yang lain selain Kisantang? Itulah yang saya uraikan sebelumnya, Uga Wangsit Siliwangi, kisah Sabdo Palon dan Hadis Trosulullah adalah satu kesatuan skenario jagad. Kisah ini bukan rekayasa, di luar jangkauan karangan manusia, karena kisah ini terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Inilah bukti kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan ingin menegaskan bahwa Ratu Adil ini dari Nusantara untuk dunia. Semua ini adalah lelakon jagad, Tuhanlah Maha Sutradaranya. Perbedaan adalah ketentuan, karena perbedaan itulah cerita menjadi menarik. Perbedaan bukan untuk bermusuhan, perbedaan adalah untuk supaya manusia mengenal penciptanya. Karena kebenaran adalah Tuhan yang memilikinya. Terima kasih telah menonton!